Tuhan bersamamu, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan Ada beberapa orang yang berkata Ia mengusir setan dengan kuasa Bolsebul, kepala setan Ada pula yang mencubai dia dan meminta tanda dari surga Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka Lalu berkata Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasah Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh Jika Iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri Bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Bolsebul Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Bolsebul Dengan kuasa apakah begitu pengikutmu mengusir setan Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakim Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya Amanlah segera miliknya Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkan Maka orang itu akan merampas perlingkapan senjata yang diandalkannya Dan akan membagi-bagi rampasannya Barang siapa tidak bersama aku Ia melawan daku Dan barang siapa tidak mengumpulkan Bersama aku Ia mencerai-beraikan Apabila roh jahat keluar dari manusia Ia mengembara di tempat-tempat yang tanus Mencari perhatian Mencari perhentian Dan karena tidak mendapatkan Ia berkata Aku akan kembali ke rumah yang telah ketinggalkan itu Maka Pergilah ia Dan mendapati rumah itu bersih tersapu Dan rapi teratur Lalu ia keluar dan mengajar tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya Dan mereka masuk dan tinggal di situ Maka akhirnya keadaan itu lebih buruk daripada keadaan semula Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Kadang dalam Pengalaman-pengalaman hidup kita Terutama peristiwa-peristiwa yang Membuat kita sedih Membuat kita kecewa, gelisah Karena kita merasa bahwa Allah Telah meninggalkan kita Allah Tidak Tinggal lagi bersama dengan kita Allah tidak hadir dalam setiap Pergemulan Allah tidak hadir lagi dalam setiap perjalanan hidup kita Kalau kita kembali mengenai bacaan yang kemarin Bahwa Allah katakan bahwa Kalau Engkau meminta roh dikepadaku Maka Tidak mungkin aku akan memberikan engkau Ular Atau palajengking Kalau engkau meminta Apa yang Engkau meminta kepadaku Maka aku akan memberikan Apa Permintaan Tetapi bahwa Permintaan kita itu Dalam proses Bukan kita berdoa langsung dari Tetapi Dalam proses Karena dalam pengalaman-pengalaman hidup kita Kita merasa bahwa Tuhan yang tidak ada dalam Saya mengalami kesulitan Dalam berbagai hal Tetapi Tuhan tidak pernah menunjukkan batang hidupnya Kita merasa bahwa Tuhan Tidak ada Tuhan Tidak mendampingi kita Saudara-saudara yang terkasih Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Ketika kita mengalami cobaan Tentangan dalam kehidupan kita Bukan berarti Allah meninggalkan kita Tuhan meninggalkan kita Tetapi kadang juga Kita Terlalu berfokus pada masalah Sehingga Kita mengatakan Apa yang Tuhan berikan itu Kadang kita terlalu berfokus pada masalah Tidak mau Buka pikiran lagi Tidak minta pendapat orang lain Ya sudah kita fokus pada masalah-masalah Akhirnya Kehadiran Tuhan Yang selalu ada bersama dengan kita Tidak mendengar Mungkin Masalah itu Kita dengarkan orang lain Yang memberi masukan Mungkin orang itu Selama kita tidak menganggap dia itu Kita tidak Menganggap dia itu Ya nanti Membantu saya untuk memberikan Sebuah-sebuah Masalah saya Tetapi ketika Dia Kita mengalami kesulitan dalam hidup Lalu dia Ya kita cerita Lalu dia cerita Seperti ini Seperti ini Tapi kita Ah orang itu apa Dia itu Saya lewujan dia Maka Kehadiran Allah Melalui orang itu Atau suara Allah Melalui orang itu Kadang kita tidak Mempertimbangkan Atau kita tidak mendengarkan Secara baik Maka kita Berfokus pada masalah Sehingga masalah ini Tidak selesai Dan juga Hal-hal baik Yang Allah Hadukan melalui orang lain Atau Bicara melalui orang lain Tidak mendengarkan Dan kita terlalu Berfokus pada masalah Sedara-sedara yang terkasih Dalam Tuhan Kisah 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 Orang lain Bahkan melalui alam semesta ini Mungkin kita mengalami masalah Keluar Lihat rumput yang hijau Atau kita keluar Lihat Oh ada burung-burung Ada ayam Apa semua Di alaman Kita mengalami Suatu Yang kita senang Kita gembira Untuk bekerja dengan baik Karena Kita sudah melihat Menyaksikan kerja Tepan dalam Setiap Ciptaan Dalam Setiap Lantai Sedara-sedara yang terkasih Dalam Tuhan Kita Isus Kisah Mari kita Tidak hanya Ketika kita mengalami Permesalahan Dalam Hidup kita Tidak hanya Kita berfokus Pada masalah itu Tetapi Kita juga berbagi Kita dipenuhi ceritaan Pada orang lain Supaya kita bisa Mendengarkan Firman Allah Kita bisa mendengarkan Kehadiran Allah Dalam Setiap Langkah Hidup kita